Oke guys, jadi hari ini gue mau nunjukkan sesuatu nih Nah loh, ini kenapa aligator gar albino ada di akwarium pembesaran Ayo, kira-kira kenapa Jadi gini, sekitar 2 minggu yang lalu ikan ini terkena ambeien Nah, kenapa ikan ini bisa terkena ambeien? Jadi gini, sekitar 2 bulan terakhir ini Gue itu sedang bereksperimen untuk memberi variasi jenis pakan ke ikan-ikan yang ada di dalam megatank Jadi selama ini kan gue selalu memberi ikan-ikan gue yang di megatank itu dengan ikan selar untuk pakan utamanya Kemudian gue kepikiran, gimana kalau gue kombinasi 2 jenis ikan Jadi 1 ikan selar, 1 lagi itu ikan lele Karena kita nggak bisa pungkiri setiap jenis pakan yang kita kasih ke ikan kita itu pasti ada plus minusnya ya Mungkin ikan selar lebih kaya akan nutrisi ini Tapi ikan lele lebih kaya atau lebih bagus untuk proteinnya Nah, hal-hal seperti itulah ya plus minusnya Jadi gue kemarin itu tujuan utamanya karena ingin memberi variasi pakan ke ikan-ikan yang ada di megatank Nah, kendalanya gue itu ngasih ikan lele Itu yang gede-gedenya itu yang sejengkal-jengkal gini Jadi itu lele yang biasa dipakai untuk pecel lele yang sekilo 7 ekor Tapi kepala gue buang Nah, kendalanya, kendala berikutnya Ikan aligator gar albino ini rakus banget Dia nggak bisa nahan selera dia Sehingga selar pun dimakannya banyak banget Ikan lele pun yang sejengkal-jengkal gini guys Itu langsung dihantem juga sama dia Nah, kalau kalian perhatiin ya Ikan lele itu dagingnya emang tebel Padat banget ya kan Namun, ikan lele itu dagingnya sedikit alot Kalau dibanding dengan ikan selar Ikan selar itu lebih empuk Jadi lebih mudah dicerna oleh ikan kita Jadi, karena dia makan ikan lele banyak banget Nggak kira-kira perutnya udah bener-bener Hampir kayak mau meletus gitu ya kasarnya Dan udah berjalan 1-2 bulan Akhirnya muncullah kendala Nah, jadi kendalanya apa? Ya itu, ikan ini terkena ambeyan Sehingga ya gue putuskan Ini harus cepat ditanganin Karena gue nggak mau kejadian yang sama Terjadi seperti kasus waktu itu Pikok bas singu kita Nah, singu waktu itu Begitu dia terkena ambeyan Itu nggak gue apa-apain guys Sehingga ambeyannya itu menjadi Udah terlalu keras Daging atau anus yang keluarnya itu Udah kayak udah jadi daging lah intinya Udah keras banget dan nggak bisa diapa-apain lagi Nggak bisa diobatin Kecuali harus dipotong oleh ahlinya gitu ya Kayak dokter ikan gitu Motong anusnya itu yang keluar Tapi ya kita nggak bisa lakukan itu Karena kita bukan ahli untuk model-model begitu Nah, yang kedua ini ada singu Singu ini baru masuk sekitar 2 bulan yang lalu ya kok ya Nah, tapi kita perhatikan dia ada ambeyan Betul Kalau kalian lihat mungkin sekilas-sekilas Singu gue itu ada ambeyannya Jadi ambeyannya ini mau kita coba obati Namun karena akwarium pembesaran penuh Jadi ini akan dicoba di Bang Angga ya Bang Angga akan coba Misalnya sembuh Nanti ya kasarnya Kembali lagi ke sini Tapi misalnya nggak sembuh Ya anggap aja udah ke tempat lain Sehingga ya singkat cerita Singu kita itu Nggak bisa diobati lagi Waktu itu sama Bang Angga Nah, jadi untuk ikan aligator gar albino ini Begitu gue lihat udah ada kendala ambeyan Langsung gue inisiatif Sorenya itu gue evakuasi ikan ini Nah, karena ikan ini jatuhnya Berenangnya sangat lambat ya Jadi ya sangat mudah juga untuk kita serok Dan gue jujur kaget banget nih Pas diangkat keluar dari megateng Ternyata ikan ini udah gede banget 80 up lah yang jelas Nanti kita akan ukur dia Size fixnya berapa Tapi sebelum itu gue akan jelasin dulu Apa yang gue lakukan dua minggu terakhir ini Bagaimana cara gue menyembuhkan ambeyan dia Nah, ini kalian lihat nih Ambeyannya udah nggak ada lagi tuh Di pantatnya Udah mulus lagi Jadi yang gue lakukan dua minggu terakhir ini Itu gue cuma memuasakan ikan aligator gar albino ini Nggak gue kasih makan sama sekali Dan gue set heater di 32 Nah, waktu itu gue ada opsi untuk ngasih garam Atau tidak Nah, gue putuskan untuk tidak memberi garam dulu Gue mau lihat Tanpa garam bisa nggak Dan ya intinya Kalau puasa sama heater doang Cukup nggak atau gimana gitu kan Setelah berjalan 10 hari Udah mulai banyak perkembangan Dan ya akhirnya gue putuskan Tidak menggunakan garam Nah, jadi ini kondisinya udah sembuh guys Nah, jadi untuk ikan di Megateng Nanti gue nggak akan lagi menggunakan lelek Gue akan pure kasih makan ikan selar terus Karena ya kendala lainnya Ikan-ikan gue itu juga udah mulai milih-milih makanan Jadi ada beberapa ikan yang lebih suka ikan lelek Begitu dikasih makan ikan selar Dia nggak terlalu nafsu makan selar lagi gitu Dia nunggunya pas lelek jatuh baru dimakan Dan sebaliknya Ada yang cuma suka ikan selar Ikan lelenya nggak mau dimakan Jadi yaudahlah Kayaknya kita balik lagi ke ikan selarto aja Mungkin alternatif lain Nanti gue untuk memberi variasi makan itu ya Mungkin ikan selar Dan juga cumi udang gitu ya Tapi ikan ya satu aja Selar Nggak usah digabung sama ikan lele Nah, sebenarnya ikan lele itu Secara umum Lebih ekonomis ya Karena harga per kilonya aja Juga udah jauh lebih murah Dibanding ikan selar Kalau di pekan baru Ikan selar itu di Rp35.000 per kilo Sedangkan ikan lele cuma sekitar Rp27.000 per kilo Namun Karena gue tidak menggunakan kepalanya ya Kepala lele itu gue buang Badannya aja Jadi sebenarnya Kalau secara Daging per kilogram gitu ya Pure dagingnya doang Ya jatuhnya sama aja Karena begitu kita buang kepala ikan lele Itu Udah susut 30% guys Udah hilang 30% Dari misalnya Satu kilo nih Kita potong kepalanya itu Sisa daging udah Sisa 70 Atau 65% Jadi kalau dihitung Daging per kilogram Per rupiahnya ya Kurang lebih sama aja dengan Gue menggunakan ikan selar Seperti itu sih Kurang lebih Nah, jadi ya Intinya seperti itu guys Untuk treatment dia Gue cuma puasain dia Dan gue kasih heater Karena Untuk memuasakan ikan ini Gak mungkin gue puasain Di dalam megatank Gak mungkin semua ikan di megatank Seminggu, dua minggu Gue puasain total Gara-gara Cuma satu ekor ini Yang harus puasa Kalau misalnya Gue puasain ikan di megatank Sampai seminggu, dua minggu Ya gak ada nanti Ya kejadian-kejadian Yang tidak diinginkan lagi ya Terutama gue lihat Dia itu kalau Udah kelaparan Semuanya pun Jadi Jadi ya Seperti itu Mau gak mau Karena gue cuma punya Opsi satu ini doang Dalam arti Ya Gue gak punya tempat lain Untuk evakuasi dia Dan apalagi Harus menggunakan heater Ya mau gak mau Harus dievakuasi Ke aquarium Untuk pembesaran ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nih ikannya udah masuk Tapi dia tadi agak lecet sedikit Makanya ada merah-merah disana Tadi udah kita ukur kering Di 88,1 Kurang lebih ya Kurang lebih Jadi kita bisa dapat Pembanding nantinya Begitu dia dekat ikan lain Dia ini ukurannya diberapa Nah ini pas nih Dekat arah paiman nih Tuh Nah Ya tadi keliatan gak ya? Pas banget tuh Papasan sama rapaima dia guys Nah jadi ya seperti itu Mengenai ikan alligator gar albino Akhirnya setelah 2 minggu Gue evakuasi Masuk lagi ke dalam megatank Dan Ya itu Kita akan Ubah pola makan Ikan-ikan di megatank Supaya kejadian Seperti Kemarin itu Ambeyan gak terjadi lagi Dengan ikan-ikan lainnya Gue cuma gak bisa Ngebayangin Misalnya gue liat Kena ambeyan gitu ya Waduh Kacau kan? Gak mungkin gitu Atau Arapaima Kena ambeyan Gitu kan Susah Mau evakuasinya Mau gimana gitu Jadi yaudah Mungkin itu aja sih Yang bisa gue share Ke kawan-kawan semua Semoga sedikit banyak video ini Dapat Bermanfaat Dan see you guys in my next video Bye-bye